Ritur Mahon Mangerah Urhuran Assalamualaikum Sehat Pak Deh Alhamdulillah sehat Tanganku diambung Kayak gusmus Keplokin ya Ini panitia agak sembrono ya Mempertemukan orang-orang hebat Di satu panggung Ya Ada artis tipe Tetapi juga ada kacau nih Karena di panggung yang sama itu Awanya Dewi Sendelok Pengayu nih kayak Naksuasi Terus Nonton penyair Seng rupanya Kayak leak mau Halo Halo Ternyata Ternyata Hati-hati Kau yang dilok leak mau capuisi Ya itu Kau yang cik Cahpedok ibu-ibu muda Yang cik mateng Ini bayimu Sog girap-girap Yang cik mateng Halo om Pengen Naksuasi Ya Naksuasi Aku baru ngerti Naksuasi Senikah Patah hati aku Kau belum ngerti Rasanya Dundang Toksuni Naksuasi Waduh Orang soal Dedekan Honor Wikorsi Ini mata Naksuasi Ada Strumi Ngerti Orang Rasanya Gup pertanyaannya Ngelap Meripate Mati Bocor Gala Gwono Ini Bojoku Nyesak Aku Untung Kami Tidak Agak Berjodoh Kita Undang Naksuasi Assalamualaikum Kok Ketumben Mas Fri Baru Mengungkapkan Perasaan Disini Bolak Balik Diundang Bolak Balik Diundang Matanajwa Diam Seribu Bahasa Di depan Gusmus Mengelamar Baiknya Mati Bulan Padahal Saya sudah Nikah Sejak 20 Tahun Lalu Terlambat 20 Tahun Oh Rasa Kakek Yang Cangkep Lah Ini Jualannya Cangkep Jualannya Cangkep Mangkanya Matanajwa Cangkep Webar Belok Lehak Belok Belok Iki Biet Tarun Tanggung Jawa Pasti Tanggung Jawa Ini Sentrik Katrok Ngeki Ngar Pegus Rawani Aku Cik Wani Santrik Kalong Wani Perang Wani 10 November Santri Santrik Kalong Kabe Lakang Gok Untung Di peluknya Depan Gusmus Jadi Gak Bapak Seba Bu Cak Rasa Koe Tumone Stres Lebih terbiasa di televisi tapi tidak pernah dihadapan orang-orang hebat penyair-penyair besar Mas Fri penyair bukan? Tukang padu Jadi saya mau mulai Gus dengan cerita Terakhir kali Gusmus ke Mata Najwa itu bulan kuasa ya Gus? Mudah-mudahan teman-teman sempat nonton Gusmus dan negeri teka-teki Dan ada yang saya ingat sekali percakapan saat itu ketika Gusmus cerita soal macam-macam ulama Jadi kita diskusi berangkat dari status Gusmus di Facebook kalau saya tidak salah yang bunyinya seperti ini siapa yang salah yang mengustazkan yang diustazkan atau yang percaya keustazannya ada status Gusmus seperti itu kemudian Gusmus bercerita yang sampai sekarang saya masih ingat terus Gusmus bilang ulama itu seharusnya menirukan jeng Nabi yang paling sedikit bisa dilakukan adalah menirukan jeng Nabi karenanya sebelum baca catatan Najwa Gus saya mau baca puisi Gusmus tentang kerinduan Gusmus tentang kerinduan Gusmus terhadapkan jeng Nabi judulnya bagaimana aku menirumu oh kekasihku bagaimana kita meniru Nabi Muhammad selamat salallahu alaihi wassalam bagaimana aku menirumu oh kekasihku engkau mentari aku bumi malam hari bila tak kau sinari dari mana cahaya akan ku cari bagaimana aku menirumu oh kekasihku engkau bernama yang menebarkan senyum kemana-mana aku pekat malam tanpa rona bagaimana aku menirumu oh kekasihku engkau mata air aku dimuara dimana ku cari jernihmu bagaimana aku menirumu oh kekasihku engkau samudera aku di pantai hanya termangu engkau merdeka aku terbelenggu engkau ilmu aku kebodohan engkau bijaksana aku semena-mena diammu tafakkur diamku mendengkur bicaramu pencerahan bicaraku ocehan engkau memberi aku meminta engkau mengajak aku memaksa engkau kaya dari dalam aku miskin luar dalam miskin bagimu adalah pilihan miskin bagiku adalah keterpaksaan bagaimana aku menirumu oh kekasihku kaya haji Mustafa Bisri satu lagi ya mas catatan najwa untuk abah Mustafa Bisri tercinta di 74 tahun usianya anak muda biasanya mengidap rabun jauh pada yang amat dekat ia mudah lulu penglihatan yang tua sama seperti ingatannya amat kuat melihat sesuatu yang jauh dari matanya kepada anak-anak muda kita menemukan kegairahan kepada yang setuh kita menjumpai kewas kita kebijaksanaan jika ulang tahun anak muda lekat dengan keriyuhan ulang tahun orang tua kita menghidmati ketenangan tentang momen-momen yang telah lama berlalu perihal tabungan kebijaksanaan hasil tempaan waktu apalagi pada sosok dengan pengaruh yang amat luas yang telah melalui berbagai babakan yang ganas ia yang telah nulus menempuhi segala bujuk rayu nisya yang mengerti hidup tak semudah melempar dadu bahwa tiap keputusan mesti ditimbang cermat apalagi jika menyangkut kepentingan umat inilah makna dari ideong memimpin adalah menderita mesti lebih dulu mengutamakan yang di luar dirinya betapa Indonesia lebih besar dari kepentingan sendiri rakyat tak patut dikorbankan demi ambisi pribadi inilah sesungguhnya makna sejati dari kesepuhan mengutamakan yang pokok ketimbang yang beritilan kita butuh sosok berpengaruh yang ikhlas jadi penengah bukan sibuk menembak ke segala arah yang tahu kapan saatnya berhawat untuk membaca tanda dan kapan saatnya muncul untuk berkata-kata dan ketika kata-kata itu akhirnya meluncur dari rongga dada kita pun mengerti bahwa kompas ternyata masih ada kita berkumpul hari ini karena seseorang yang mulia bahwa Indonesia belum kehabisan sosok kami tua sehat dan sejahteralah selalu kepada Gusmus percayalah cinta kami kepadamu tulus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sudah boleh turun mas si ya Allah itu menurunkan berkah lewat matanat suai seluruh dari orang ini membuat saya tidak kuat menatapnya berlama-lama saya ini mesti nyeket pak mesti nyeket nyeket oh mau mau ketak roda cendek sebentar pak Nana Gusmus itu ketika pakku Ries menjadi duta besar di Cairo aku deket deket ya dia beauty and the beast biar aku buka sepatu aja biar sama ini rezeki anak soleh cahelek ragu mana nonton Nana itu keimanan bertambah nonton lehak 5 menit ke iman kafir ini ngomongin ya mau pak kures itu mbak Nana ketika beliau berhumor di Rembang ketika kita swan Gusmus itu sebagai duta besar itu Gusmus pernah di entertain delok pemandangan sepanjang sungai Nil yang ditakutkan adalah nengkono notari perut ya masuk dua ulama khos tonton anek ternyata begitu beliau dua beliau berselancar itu bebas tari perut ternyata saya baru tahu pengakuan pak kures itu malah pak kures yang was was ojo Gus mus malah gelol ojo 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 sesok bengi lu mau dewe komentar atas ini iya dan apa namanya lucu kalau melihat abi dan abah itu saling job gitu ya karena dipikirnya ulama tuh harus selalu serius gitu ya dipikirnya ulama itu harus selalu kaku tapi kalau lihat bagaimana percakapan bagaimana hubungan abi dan abah itu rasanya adem terus selalu adem abi titip salam Gus mohon maaf gak bisa hadir titip salam untuk Gus dan juga untuk semuanya aku ada satu request mas pri jadi gini aku pake aku pake sepatu deh ini belum cukup nge-bulu live streaming raya jadi gini mata Najwa itu sudah sekian lama membujuk dan merayu Cak Nun untuk tampil di mata Najwa tapi tapi saya selalu ditolak penolakan demi penolakan sampai kapan saya harus terus menerima penolakan ini mas pri bolak balik sejak mata Najwa sudah hampir sembilan tahun sembilan tahun yang haus dan rindu tolong diyakinkan agar MH Ainun Najib mau hadir di mata mata mudi mudi ayo ayo gila berasal sorry tak wismillah bismillah ini kakak kita ini kita amin ya yang mata Najwa insyaallah mudah-mudahan terbuka jalannya I love you Canun ajarana Rene itu ya masri aplos untuk matahari terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tujuku sabar kita kontemplasi senak ya ini mas Nasirun arep gambar ya Nasirun arep gambar kita siapkan mas Nasirun naik sampean lebu bandara ultimate bandara senganyar pesawat paling larang saya terpaku berjam-jam disana melihat gambar besar besar sekali orang bab API karena aku juga pelukis aku mau tak jokor regane ini dia maestronya kita beri jalan untuk Nasirun mari kita belajar bagaimana mas Nasirun menafsir situasi malam ini kusmus di dalam kanvasnya jadi di dalam kanvasnya menafsir yang menafsir aku diteri wetang kah bisa dehidrasi gini-gini aku diteri wetang kah bisa dihidrasi gini-gini selamat menikmati 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 di mana-mana selamat menikmati selamat menikmati gelombang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati iya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati orang Руслан Indonesia yukung Indonesia mas Indonesia Indonesia sedang kentir masal makanya kita perlu ditunggui oleh tokoh-tokoh seperti beliau dan sebagai warga Jawa Tengah kita juga merasa bangga karena di tanah Jawa Tengah ini kita punya dua tokoh yang saya anggap sebagai wali kutubnya Indonesia wali kutub itu wali yang menjadi soko guru kalau ini tidak ada kita khawatir negara ini bisa tidak karu-karuan di Jawa Tengah ini ada dua soko guru yang pertama adalah Gusmus yang kedua adalah Mbah Maimun Zuber yang tiada lain adalah ayah anda dari usiasi kita berdoa supaya dua orang ini diberikan umur panjang oleh Allah sekurang-kurangnya kita sampai pemilu tahun 2024 setelah Pak Jokowi lengsel kita butuh orang-orang seperti ini dan setiap negara dimanapun itu butuh wali kutub butuh kekasih Tuhan yang menjadi soko guru bangsa itu karena kalau tidak ada maka bangsa itu bisa hancur bangsa itu bisa seperti ayam yang kehilangan indunya jadi kita merasa beruntung sebagai warga Jawa Tengah malam ini merayakan ulang tahun tokoh besar ya ini saya mengatakan begini bukan karena saya menantunya saya ikhlas mengatakan begini ya saya jujur terus terang kita ini semua beruntung karena masih ditunggui oleh tokoh-tokoh seperti itu dan jumlah tokoh-tokoh seperti ini tidak banyak di setiap zaman itu tidak selalu ada ya malam pada tahun-tahun ini atau pada era ini kita masih bisa menyaksikan tokoh-tokoh seperti itu itu suatu nikmat suatu anugerah juga dari Allah subhanahu wa ta'ala kita punya tokoh-tokoh seperti ini dan juga kita berdoa juga supaya Allah juga menciptakan orang-orang yang bisa mewarisi semangat yang seperti dipunyai oleh dua tokoh ini sampai sekarang ini saya sendiri minimal belum melihat orang yang kira-kira bisa menggantikan dua tokoh ini belum jelas sekarang ini kalau tokoh ini jelas nggak bisa pasti udah pasti kita belum tahu sekarang ini jadi gantinya itu siapa tetapi Gusti Allah itu itu biasanya punya caranya sendiri punya mekanismenya sendiri untuk jadi ada suksesi ala Allah itu ada ya itu tidak bisa melalui rapat koalisi seperti sekarang ini nggak bisa ada cara sendiri bagaimana Tuhan itu menciptakan mekanisme sendiri tokoh-tokoh seperti ini bisa lahir pada setiap zaman dan kita berharap meskipun kita tidak tahu saya sendiri belum tahu juga siapa di antara sederetan tokoh-tokoh sekarang ini yang bisa menggantikan beliau saya masih belum melihat ya atau skeptis tetapi insya Allah Allah akan menciptakan akan punya caranya sendiri orang-orang nanti akan ada gantinya kadang-kadang gantinya itu tidak terduga-duga sebagaimana tidak terduga-duganya Yaki Ma'ruf Amin menjadi coak-keresnya Jokowi sekian terima kasih sekali lagi senahil wah kebuat Ki Haji Mustafa Bisri semoga kita semua malam ini mendapat berkah dari kehadiran kita bersama Gus Mus sekian Wallahul Mu'afiq wa'ala kemitorik wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh forum saya serahkan kembali kepada Kiai berikis ngomong nih ngarepe meratuwane disopan-sopan ke tapi ulil itu gue cari pintar yang udah seluruh buku tuh dia baca kita akan menyambut Jokowi Nurbo setelah ini ya Pak Pangdam saya mohon izin belum bersalam Bapak Kapolda Pak kondro menurut saya guru saya Kiai Gitaroji pohon izin pas bukri bosku sing bayari aku kita akan melihat sinias di dalam film pendek ini ya judulnya Gus Musli ini cerpen guru kita Gus kita sambut ia dengan tak tim dan dengan sedikit pemahaman terangkap pada film ini karya Anto Galon yang kemarin mengekirkan atas filmnya yang juara itu Gus Musli iya wui sedulur-sedulur ya penyair ini Jokowi Nurbo ini ini mengejutkan publik sastra di Indonesia saya kira puisi di Indonesia itu sudah akan selesai karena ada WS Rindra Hai terus ada Sutarjikol Sumbahri ada Gunawan Muhammad ada Saparti Joko Damono ini puisi ini elok elok-elok karuan tak kira seni puisi ini sentik lah teko bocah iki keminggu jenis puisi anyar Joko Pinulbo ini bentuknya orang berjanji tapi kecerdasan politiknya kita sambut Joko Pinulbo ini malam minggu yang penuh berkah malam ketika kasih Tuhan melimpah untuk kita semua untuk bangsa ini melalui Gus Mus karena ini malam minggu dan banyak anak-anak muda yang datang saya akan bacakan satu puisi tentang malam minggu tidurnya malam rindu perhatikan puisi saya saja tidak usah memperhatikan saya malam rindu malam rindu hatiku ketar ketir ku tak tahu apakah demokrasi dapat mengantarku keperlukanmu dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya sebelum ahad tiba anarki bisa saja muncul dari sebutir benci atau sebongkah trauma mengusik undang-undang dasar cinta merongrong panca rindu di bibirku dan aku gagal mengobarkan sumpah pemuda di bibirku puisi yang kedua pendek juga ini cocok untuk orang-orang semarang judulnya em setiap akhir pekan ibu menghidangkan sayur asem dan kue apem agar kami pandai mingkem dan terbebas dari durjana cangkem ibumu adalah guru bahasamu dan guru bahasamu mengajarkan di dalam kata apem ada api yang telah dihalau hati yang adem tangkemmu adalah surgaku kata harimau dan kata guru bahasamu di dalam kata asem ada asu yang telah ditangkal tangan yang kalem itulah sebabnya leluhurmu diberi nama-nama indah tukinem pariem sarikem dan em-em lainnya agar kamu pandai mingkem dan terbebas dari durjana cangkem saya sering ditanya oleh teman-teman dekat saya karena saya sering membaca puisinya gusmus di hadapan mereka saya sering ditanya apa sih sebetulnya keistimewaan gusmus dan biasanya saya tidak bisa menjawab justru karena terlalu banyak hal baik yang bisa dikatakan mengenai gusmus tetapi biasanya saya dibesak coba rumuskan dalam satu kalimat saja apa salah satu keistimewaan gusmus saya jawab salah satu keistimewaan gusmus adalah kalau ada orang kafir bertemu beliau maka kekafirannya langsung hilang saya bacakan puisi terakhir puisi ini pernah saya bacakan dalam acara haul gusdur dua atau tiga tahun yang lalu ya tapi waktu itu masih berupa draft belum jadi saya bacakan versi yang sudah jadi saja balsem untuk gusmus akhir-akhir ini banyak orang gila baru berkeliaran gus orang-orang yang hidupnya terlalu kenceng dan serius seperti bocah tua yang fakir cinta saban hari giat sembahyang habis sembahyang terus mencaci habis mencaci sembahyang lagi habis sembahyang ngajak kelahi dikit-dikit marah dan ngambek dikit-dikit senggol bacok hati kagak ada rendahnya kepala kagak ada ademnya menang umok kalah ngamuk apa maunya maunya apa dikasih permen minta es krim dikasih es krim minta es teler dikasih es teler minta teler kita sih happy-happy saja gus ngeteh dan ngebul di beranda bersama kongguan isi rengginan menyimak burung-burung bermain puisi di dahan-dahan menyaksikan matahari koprol di ujung petang bahagia adalah memasuki hatimu yang lapang dan sederhana hati yang seluas cakrawala kita patut bersyukur kepada Tuhan karena telah menganugerahkan seorang kusmus untuk bangsa ini tukung tanggap warso kusmus berkat dalam maturnum kuih joko pidur goseng terkenal kuih loh ya jadi rasanya menarik kai keren gini kongguan isi reginan ya itu goseng surat-surat akeh berarti itu ada trauma kolektif adik-adik sedulur-sedulur berikut ini adalah guru kita kakak kita MH Aynun Najib saya mohon karena cak nun sudah kersorabuh nanti cak nun kersom menemani saya memandu sampai tuntas karena yang tinggal nanti sujiwatejo bus-bus sendiri ya silahkan nanti cak nun saya mohon tetap stay di panggung ya kalau perlu nanti cak nun bisa mendaulat salam ane gocah salam ane gocah banser di banser minjau bus saya lebih dari bersyukur saya berdoa kepada Allah jangan sampai ada jangan sampai bus-bus menjabat jadi apapun karena bus-bus adalah sebuah jabatan tertinggi di dunia jangan sampai ada kejadian dimana bus-bus melorok jabatannya menjadi wakil presiden semua orang yang mencari jabatan adalah orang yang dirinya lebih kerdil dibanding jabatannya jadi bus-bus bus-bus tidak akan pernah menerima jabatan apapun karena tidak ada jabatan yang cocok untuk bus-bus karena terakhir terakhirnya lebih tinggi bus-bus daripada semua jabatan NO itu peci yang sesak di kepalanya bus-bus jadi orang cukup gede bus-busnya kalau NO Indonesia ini orang pas kalau bus-bus gede bus-bus barang Indonesia oleh karena itu saya menulis dua bus-bus satu berjudul untuk bus-bus private satu berjudul bus-bus yang kedua berjudul hati gerimis tapi setelah saya memperhatikan acara ini sejak awal saya menemukan bahwa dua buisi itu tidak tepat untuk saya bacakan sehingga akan saya kirim kepada bus-bus secara pribadi jadi saya hanya akan membawakan apa yang menurut saya paling indah untuk diri saya sendiri dan yang indah untuk saya itu saya akan bersembahkan untuk pesat saya seh saya mursid saya guru saya bus-bus yaitu satu ayat dari Allah swt dari An-Nur ayat 35 yang dari tadi belum pernah ada yang membawakan hal-hal seperti itu saya akan membawakan untuk bus-bus dari saya jangan ditunggu yang lain-lain saya hanya akan mempersembahkan apa yang saya menikmatinya sejak kecil ayat itu dan saya bersembahkan untuk bus-bus pada malam hari ini bahwa setelah ini saya harus stay di sini saya akan menjadi orang yang berbeda menyesuaikan diri dengan pereman sebelah kanan saya untuk bus-bus karena bus-bus ini tidak perlu 10 di Indonesia cukup satu bus-bus tetapi bus-bus itu kan bukan ini Anda salah sangka kalau menyangka ini bus-bus ini hanya sebagian kecil dari bus-bus bus-bus itu ada yang tampak ada yang tidak tampak dan yang tidak tampak pada bus-bus adalah bus-bus yang lebih besar daripada bus-bus yang Anda bisa lihat sehari-hari bus-bus itu bisa melakukan jauh lebih dari apa yang beliau sudah lakukan bus-bus mengerti jauh lebih banyak dibanding yang sampean pikir bus-bus mengerti bus-bus bisa melakukan jauh lebih besar lebih besar lebih banyak lebih agung dibanding yang sudah beliau lakukan kita cukup satu bus-bus asalkan beliau melakukan lebih dari yang sekarang sudah dia lakukan terutama untuk Republik Indonesia yang sedang sakit parah jadi bus-bus setunggal saya menunggu betul bus-bus yang sejati bus-bus yang utuh bus-bus yang agung bus-bus yang lengkap bus-bus yang seimbang bus-bus yang memiliki harmoni kepribadian di mana Tuhan menjadi tonggak di dalam hati dan jiwanya saya menunggu beliau melakukan sesuatu karena waktunya tidak banyak untuk kehidupan kita bersama ini Bismillahirrahmanirrahim saya hanya akan membahasakan satu saya tidak punya kesadaran untuk ditonton sehingga saya tidak terbiasa untuk seperti saya pengen juga kayak Lea saya menjel usul gue kayak orang-orang beko ali dirasalah ya ya kita duet bersama-sama ya dan kita lawan itu Bri G.S yang sok itu ya Bismillahirrahmanirrahim untuk khusmus jauh di dalam jiwa saya untuk sesuatu yang jauh di dalam jiwa khusmus euzubillahirrahim euzubillahirrahim minaş-şeyntanirrahim di dalam Selamat menikmati Al-Misbahu Fi Zujajah Al-Zujajah Tu Ka'annaha Kowkabun Dhurriyukadu Min Shajaratin Mubarakah Al-Zujajah Tu Ka'annaha Kowkabun Dhurriyukadu Min Shafat Al-Zujajah Tu Ka'anun Al-Zujajah Tu Ha'yuti Al-Zujajah Tu Ka'anun 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 Nurun ala nur Nurun ala nur Nurun ala nur Yahdi Allah linurihi men yasya wa yagribu Allahul amtala lil nas Allahu bi kulli shay'in alim Semuanya adukus mus Salatun ala nur wa alfasalam ala al-mus Tafah Ahmad Shariq al-mahar Salatun min Allah wa alfasalam ala al-mus Tafah Ahmad Shariq al-mahar Ya Allah bihaa 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 Ya Allah, Ya Allah, Bihusni Al-Khutimah Salatu minah Allah Untukku semua, Ya Allah Untukku semua, Ya Rasulullah Untukku semua, Ya Allah Untukku semua, Ya Rasulullah Aku bersungguh-sungguh, Ya Allah Aku tidak ketawa-ketawa atas Indonesia Aku bersungguh-sungguh Aku bersungguh-sungguh Wa alfa salam ala al-mustafa ahmad syarifil maqam Allahumma salli wa sallim wa barikadai Saya mohon maaf atas Pembawaan yang Anda tidak setuju Yang Anda tidak mendukanya Dan Anda tidak mengendakinya Tapi saya tidak bisa melakukan selain yang sudah saya lakukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan sekena takzim saya meminta kakak saya yang itu tetap ada di bangku Ya, naik sampai yang setuju ke belakang Hanya beliau yang layak memandu ini sampai nanti bus-bus Oke teman-teman sekalian kita puncai malam hari ini dengan kegembiraan yang Allah suka Jangan sampai kita berkembira yang Allah tidak suka Oleh karena itu jangan ada yang lebay Jangan ada yang berlebihan Jangan ada yang tidak lantik Jangan ada yang tidak akurat secara ilmu Secara akhlak Maupun secara iman Semuanya harus pada ukuran yang tepat Nah kegembiraan kita Kita bangun pada malam hari ini Terakhir ini dengan meminta kepada Yang masih akan meminta untuk memuncayai acara Ada Mas Juwatejo Tepuk tangan untuk Mas Juwatejo Tepuk tangan untuk Mas Juwatejo Ya Mas Juwatejo monggo Daripada dia bilang saya muridnya Mending saya bilang ya Daripada dia bilang saya muridnya Mending saya segera bilang dia guru saya Allah mas sali wa sali marasidina Muhammad Mas Biri Sintur Malenggi Yang maju Nyung saya wu bismillah marasidina Muhammad Supaya kita berkah Sebelum kita mohon kepada Mas Tejo Karena Mas Tejo ini betul-betul Apa ya Wih Lanang tapi kembang Jadi lanang Tapi menjadi Titik yang membuat Semua orang berbunga-bunga Bawa kamu Doleh bunga-bunga liani Saya mohon dengan sangat Pak Yai Haris Untuk bersama-sama kami Gusmus Lakon kita bersama Wadamalani Mohon Untuk barang 10-20 menit terakhir ini Saya mohon untuk maju ke depan Bismillahirrahmanirrahim Kalau harus Pakai kursi Kita ambilkan kursi Nung saya wu Gusmus mulu Gusmus Kita ambilkan kursi Tes 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 Monggo Gus Monggo Gus Merigi Mas Tejo Merigual Mas Bri Merigi Bismillah Ya oke Sebelum saya minta kepada Gusmus Mas Bri Eh kepada Mas Tejo Karena dia yang akan menjadi Primar Dona kita bersama-sama pada malam hari ini Karena tidak ada Vokal yang sebagus Mas Tejo Jadi Nekming Gun and Roses Kalah Nekming Lejeblin Zaman Bion Kalah Haru Tejo Jadi Mas Tejo ini Dapat fadilah luar biasa Dari Allah SWT Mudah-mudahan Semua yang di panggung ini Berumur panjang Minimum Minimum 25 tahun lagi Minimum Minimum Berarti Maksimalnya Bisa lebih banyak lagi Dan Allah sayang Sama kita semua Sehingga kita tidak Dibiarkan Hidup di Indonesia Tanpa beliau Bertikah Berempat Sama Mas Pri Amin 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 Gus Minum Saya Panjenang Ngerespon dulu Sejak awal Tadi sampai sekarang Setelah itu Kita puncai Dengan Mas Tejo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera Untuk kita semua Selamat malam Saya Memintai Anda Sekalian Kalau gitu Kita langsung Menyerahkan Dan memerdekakan Dan ikhlas terhadap Dan siap untuk nikmat Siap untuk bahagia Untuk apapun Yang akan dilakukan oleh Mister Sujiwa Tejo Pada malam hari ini Kita semua taat ya Kita semua taat Disuruh Tejo Main piano Kita main piano Kita suruh Main gitar Kita suruh Gol Kita gol Pokoknya kita taat Kita belajar Untuk bersepakat Mentaati Apa yang sudah kita sepakati Kan gitu ya Yuk Tepuk tangan Sekali lagi Mas Tejo Saya minta waktu Satu dua menit Untuk cek sound dulu Tes 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 Ya Ini karena saya ngajak rombongan Saya pakai musik Tes suara Ini saya mendapat kehormatan Karena saya biasanya Sama murid saya itu cuma satu-satu Ini dua orang sekaligus Nanda Saya akan ngajak Nanda Gultom juga Di agamanya gak jelas Tapi saya tahu Gus Mus adalah Orang yang sangat toleran terhadap siapapun Dan saya cukup mendengar bahwa Ketika saya datang tadi Si Tok Serengengi membaca puisi Si Tok Serengengi itu hampir ditolak dimanapun Dan yang saya tahu Bahkan Gus Mus memberi panggung Dan memaksa-maksa utupan dia Untuk menampilkan dia Tepuk tangan Gus Mus Terima kasih 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 kusing manis copi cer nangis sun kentong sun lelol lelol ning pangwit wihwit pangwit pangwit pangwis 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 selo saloko unini ke podang nganti dong langit kuingang ngutang kuingang 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 dikali sesandingan karo kekasihmu ke karo sehnatsep ombaeng ngorep ocolali marang ocolali marang băng băng huye thang ma ngu eo trang orang bang b ich h hayat Terima kasih telah menonton 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 Kemerdekaan Terima kasih telah menonton Kau tak akan Akan benar-benar merdeka Oh anakmu Sejak zaman nenek moyangmu Sejak zaman nenek moyangmu Sejak zaman nenek moyangmu Orang merdeka sekalipun Tak mampu membangun kehidupan Bila kebenaran dan keadilan Tak ditegakkan Sedangkan kebenaran dan keadilan Tak pernah bisa ditegakkan Tak bisa ditegakkan dengan kebencian Tak bisa Tak bisa Tak bisa kemerdekaan ditegakkan dengan kebencian Tak bisa ditegakkan Tak bisa ditegakkan dengan kebencian Ada seratus kasih sayang Tuhan Satu diantaranya diturunkan ke bumi Dianugerahkan kepada mereka yang ia kehendaki Dan ia kasihi Termasuk induk kuda Yang sangat hati-hati Meletakkan kakinya Takut menginjak anaknya sendiri Alhamdulillah Aku dan ibumu Suraya Mendapatkan itu Karena itu kami mengasihi dan menyayangimu Harapan dan doa kami Kau pun mendapat bagian Kasih sayang itu Untuk mengasihi Menyayangi Suamimu Anak-anakmu Dan sesamahmu Amin Kira-anakmu Setopah Bistri Rebang 2001 Bistro Yengwes Kecik Nalikah Sesandingan Karo Kekasenmu Eh ada mata Najwa Ada Najwa siap Bentar Ada Najwa siap Ada Ibu Negara Janjuk Mas Oke dari depan lagi Saya mohon Mas Beri Besok Besok Yenes Ketip Nari Kalim Sesandingan Semoga Jangan Kalimkan Melihat Mungkin Jangan 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 Lai Selamat menikmati 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 Pastilah Menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Menikmati Selamat 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 menikmati Doakan supaya kami bisa meneruskan perjuanganmu Khus Izinkan aku menyampaikan kepadamu Walaupun aku tahu sebenarnya kau mengerti Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya kira sama saja satu gerombang, satu frekuensi Anda meneruskan untuk alamatullah kustur Dan frekuensi itu juga di dalamnya ada kusmos Dan ada kita semua yang memilih kerinduan yang sama Kita harus segera mengakhiri Bukan apa-apa karena kita tidak boleh berlebihan Tidak boleh makan berlalu penyang Dan kita harus tepat pada waktunya Kita memuncahkan kenimbatan dengan Allah SWT Lewat ibu-i kusmos pada malam hari ini Sekarang saya mohon dengan sangat semuanya Terima kasih